Intro Oke guys, ketemu maning di MySatury Channel Gimana kabar sobat? Mudah-mudahan pada sehat ya semuanya, amin Di malam hari ini, karena ini buat videonya malam, mungkin teman-teman nontonnya siang ya Saya sebut malam aja, ini ada sebuah handphone dari produk OPPO ya OPPO A71 OPPO A71, bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, bahasa Inggrisnya 71 ya Ya oke, disini ada OPPO A71 atau 71 mengalami lupa pola Atau lock patternnya itu lupa ya Walaupun kata si user itu menggunakan kode yang benar, tapi tetap dianggap salah oleh siang OPPO Nah disini, saya akan coba wipe data melalui recovery mode atau dibilang hard reset ya Sebenarnya nggak bisa nih, OPPO ini tidak bisa menghard reset seenaknya aja Kita lupa pola terus dihard reset disembuh Oke, kalau nggak percaya kita putihkan dulu Hard reset, lupa pola OPPO A71, bahasa Jawanya 71 Oke, kita hard reset ya Kita akan masuk ke recovery mode Kita matikan dulu handphonenya Setelah mati, kita pencet tombol volume bawah dan power secara bersamaan Kita coba, kita buktikan langkah benar, wipe data Nah, disini sistem OPPO meminta keamanan security password pola Dimana user harus memasukkan pola yang dibikin tadinya, yang lupa ya Oke, berarti kita bisa definisikan bahwa OPPO A71 tidak bisa membaipas pola Atau membaipas polanya dengan hard reset Lalu bagaimana? Oke, kita cek video ini sampai habis ya Jangan di skip biar nggak terjadi gagal paham dalam membaipas pola A71 ini Oke, sebelumnya teman-teman, subscribe dulu di channel kami ini MySatruid Channel Dan jangan lupa atikkan tombol lonceng Biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru Setiap MySatruid upload video-video yang menarik Tentang tutorial gadget, Android, networking, komputer, dan tipe menarik lainnya Oke, lanjut teman-teman, kita matikan dulu atau power off Si OPPO ini Oke, sudah mati ya Dan pastikan teman-teman, OPPO A71 ini mempunyai daya baterai setidaknya 50% Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Di sini kita harus flashing Oke, kita ke komputer dulu Karena kita harus menggunakan PC ya Oke, pastikan teman-teman sudah download ketiga file ini Ada Vimear OPPO A71 Beserta toolnya Ada driver USB keyloader 9008 Dan juga ada MSM download tool out ya Oke, kita ekstrak dulu Vimear dan toolnya ini Ini gede ya, lumayan gede Sekitar 2,2 GB Berpassword juga Dan tenang saja, password sudah saya sediakan di deskripsi video ini Beserta link downloadnya Kita ekstrak dulu Vimear dan toolnya Oke, setelah kita ekstrak Vimear dan toolnya Lalu kita ekstrak dulu USB keyloader nya Ini kedua file sudah saya ekstrak ya Nah ini kita install dulu USB keyloader Karena saya sudah install sebelumnya Saya skip aja ya penginstalan driver ini Sudah ada 2 software yang sudah saya ekstrak Kita buka Vimear and toolnya Kita fokus pada OPPO alt tool pada folder ini Kita buka ya Ini ada 4 file Ada 4 file yang harus kita install Kita install dulu pertama Code master runtime Oke, kita naik aja Klik naik lagi Dan seterusnya Lalu yang kedua Enable.exe Kita klik enable ya Pastikan setelah di klik enable Berada pada posisi hijau ya Berarti sudah enable Kita singkirkan dulu ke pojok sini Biar gak mempengaruhi area Kursor Oke, yang ketiga Kita install OPPO MSM Klik 2 kali pada OPPO MSM Download Tool 6 League Oke, karena disini Saya sudah 2 kali install ya 2 kali Software Vimear ini Disini saya menampilkan Ada 2 software OPPO MSM Download Tool ini Mungkin di teman-teman Kalau yang pertama kali Melakukan flashing ini Mungkin disini hanya 1 kali ya Kita klik aja Karena saya pakai OPPO versi yang paling atas Kita klik Lalu Opsikan pada Lisensi Update Kita naik Klik lisensi request Lalu pada titik 3 ini Kita klik Lalu arahkan pada Software yang udah kita Extract tadi Nah disini kita fokuskan Kepada Folder Vimear Nah disini ada MSM Download XC ya Ini yang akan kita Crack ya Kita beri lisensi Kita klik save Lalu kita klik commit Biarkan Nah udah selesai The lisensi request The has been successfully created Lalu klik finish aja ya Oke kita close aja Programnya Oke kita buka lagi Vimear nya Karena udah semuanya Udah di install Sase Lalu kita install PDA net Jika teman-teman Belum install Karena saya udah install Kita skip aja Lalu kita buka Vimear Yang ada MSM Download Tool.x Disini ada Vimear Juga ada Programnya ya Ini adalah Program yang buat Flashing ya Yaitu MSM Download Tool.x Sebelum melakukan Atau menjalankan Vimear tersebut Pastikan ada Koneksi internet Baik itu LAN atau pakai Wifi ya Pada komputer Atau laptop sobat Oke Kita buka MSM Download Tool.x Ini Dengan LAN As administrator Nah ini ada Interface Nah disini Adalah Interface nya Nah ini adalah Permasalahan yang Sering terjadi Pada teknisi Software Kadang MSM Download Tool.x Ini Tidak muncul Start Atau Tidak muncul Yes Maka File yang ketiga Adalah Kita harus Menggunakan MSM Download Tool.x Strip Out Ini adalah File Untuk Mengatasi Permasalahan yang ada Jika terjadi Tidak muncul Notifikasi Yes Setelah Klik Start Oke Disini masih ada MSM Download Tool.x ini Masih kosong Belum ada Vimear nya Maka kita harus Menyalin Atau Mengcopy Vimear Yang ada Di Vimear Oppo ini Yang pertama Kita ekstrak Kita akan Salin Vimear nya Berserta MD5 Checksame Ini Kedua file Ini Kita akan Kopikan Ke MSM Download Tool XC Underscore Sejawir Ini Atau Out Yang sudah Dita ekstrak Nah Nah disini Sudah Pindahkan Vimear nya Yang akan Diload oleh MSM Download Tool Ini Oke Setelah kita Pake Out Kita boleh Disable Atau Kita silang Aja Pada Enable XC Kita Tidak Memerlukan Itu Lalu Kita Jalankan MSM Download Tool XC Out Ini Oke Kita Coba Klik Start Maka Ada Peringatan Yang Intinya Bahwa Peringatannya Akan Memformat Data Atau Menghapus Semua Data Yang ada Di Ponsel Oke Kita Lanjut Ke Handphone Dalam Keadaan HP Mati Kita Akan Tekan Tombol Volume Atas Dan Bawah Bersamaan Masukkan Tombol Ini Atas Bawah Bersamaan Lalu Masukkan USB Kabel USB Oke Setelah Kita Masukkan USB Maka Akan Mendeteksi Dan Ada Status Connected Pada MSM Download Software Ini Dan Jika Teman-teman Baru Pertama Kali Installing USB Kit Loader Maka Akan Ada Penginstalan Driver Karena Saya Sudah Beberapa Kali Nyo Maka Otomatis Akan Langsung Terdeteksi Di MSM Download Tool Dan Flashing Pun Berjalan Dengan Sendirinya Oke Kita Tungguin Higa Finish Karena Ini Lumayan Lama Saya Percepat Aja Atau Rendering Videonya Oke Kita Cek Jika Driver Udah Disinstal Maka Pada Device Manager Ini Ada Driver Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Oke Kita Tungguin Sambil Uduh Dulu Karena Lumayan Lama Saya Percepat Aja Flashing Tungguin 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 Bert Tungguin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati